bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai adik-adik semuanya bagaimana kabarnya hari ini semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama islam simak baik-baik ya selamat menikmati kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya semua teratur dan berputar pada porosnya bukan? bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? nah judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya nah itulah anak-anak makna atau pengertian dari hari akhir sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam baik terjadi secara alami seperti gempa bumi maupun karena ulah manusia seperti kebakaran nah sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya contohnya adalah bumi dan planet yang saling bertabrakan berguncang dahsyat dan seluruh makhluk di muka bumi mati nah setelah membahas macam-macam hari kiamat kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat periode-periode ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat setelah hari kiamat tiba manusia akan dibangkitkan kembali nah periode ini disebut dengan yaumul ba'ats atau hari kebangkitan ini terdapat dalam Quran surat 58 ayat 6 kemudian manusia akan dikumpulkan di padang masyar yang disebut yaumul hasyar atau hari berkumpul di padang masyar terdapat dalam Quran surat 18 ayat 47 di padang masyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia manusia akan menerima buku catatan amal baik dan buruk seluruh amalannya itu akan dihitung disini disebut yaumul hisab atau hari perhitungan terdapat dalam Quran surat 84 ayat 8 nah setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya amalan itu akan ditimbang mana yang lebih berat amalan kebaikan atau keburukan disini disebut periode yaumul mizan atau hari pertimbangan terdapat dalam Quran surat 21 ayat 47 dan pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini ini disebut yaumul jaza atau hari pembalasan terdapat dalam Quran surat 40 ayat 17 jika timbangan amal kebaikan lebih berat syurga telah menantinya tapi jika amalan keburukan lebih berat maka neraka telah menantinya nah itulah adik-adik periode masa yang terjadi setelah hari kiamat terjadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati